Hai ketemu lagi bersama kami Ketcher Keluarga Ceria dalam segmen Belajar Saham Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Ya di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis analisis saham Ada dua jenis teknik analisis yang biasa dipakai oleh investor untuk mengetahui apakah suatu saham ini layak untuk dibeli pada saat tertentu atau tidak Ya yang pertama analisis fundamental Atau biasa dibilang FA, Fundamental Analysis Analisis fundamental memperhitungkan berbagai faktor Seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak Biasanya analisis fundamental digunakan untuk mengetahui valuasi saham Berapa nominal rupiah saham itu layak untuk dihargai Pada prinsipnya analisis fundamental digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham sudah over value Atau under value Yang kedua adalah analisis teknikal atau technical analysis biasa disingkat TA Analisis teknikal adalah teknik yang menganalisa fluktuasi harga saham dalam rentang waktu tertentu Dari pergerakan tersebut akan terlihat pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan Pada dasarnya analisis teknikal digunakan untuk menentukan apakah suatu saham sudah over buff atau jenuh beli Seorang investor yang murni berpegang pada aspek teknikal saja disebut dengan charis Sedangkan investor yang murni menggunakan aspek fundamental di dalam menentukan keputusan investasinya disebut dengan fundamentalis Nah investor yang menggunakan keduanya disebut dengan teknofundamentalis Di dalam video ini dan beberapa waktu ke depan kita akan fokus membahas analisis fundamental secara mendalam Namun di beberapa bagian akan ada sedikit membahas tentang analisis teknikal Misalnya bagaimana strategi penggunaan analisis fundamental dan teknikal bersama-sama Karena kedua teknikal analisis ini dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya